Hai sobat semua, kita bertemu kembali di Fantastic Channel, tempat yang terbaik untuk berbagi informasi yang unik, tajam, dan ekstatif. Pantastik kali ini ingin berbagi tentang tragedi korban serangan hiu yang terbanyak dalam sejarah, yaitu dalam peristiwa tenggelamnya kapal USS Indianapolis milik Pemerintah Serikat menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Setelah selamat dari tenggelamnya kapal, sekitar 900 awak kapal harus berjuang selama 4 hari dari ganasnya laut dan dari teror penghuni laut yang tidak ramah, yaitu ikan hiu. Simak videonya, jangan lupa subscribe, dan ikuti terus channel ini untuk memperoleh informasi malik lainnya. Setiap tahun, diperkirakan terjadi sekitar 80 serangan oleh ikan hiu terhadap manusia di seluruh belahan dunia. Data dari International Shark Attack File menyebutkan, antara tahun 1958 hingga tahun 2016 terjadi 2785 serangan hiu yang terkonfirmasi, 439 di antaranya berakibat fatal. Serangan hiu kepada manusia dapat dikategorikan sebagai serangan terprovokasi dan serangan tak beralasan. Serangan terprovokasi terjadi ketika manusia menyerang atau mengusik hiu dengan berbagai maksud atau dengan cara yang membuatnya marah. Sebaliknya, serangan tak beralasan justru dimulai oleh ikan hiu sendiri yang biasanya terjadi pada habitat alaminya. Dari lebih 480 spesies hiu yang ada di dunia, ternyata ada tiga jenis hiu yang paling bertanggung jawab terhadap peserangan yang berakibat fatal bagi manusia. Ketiga jenis hiu tersebut adalah hiu putih, hiu harimau, dan hiu banteng. Namun yang menjadi pelaku serangan paling mematikan oleh ikan hiu terhadap manusia dalam sejarah ternyata adalah jenis hiu lainnya, yaitu hiu koboi atau Ocean White Tip Shark. Hiu ini umumnya mendiami lautan bersuhu hangat dan tropis, ciri khasnya adalah bentuk sirip yang bulat dengan ujung berwarna putih. Hiu koboi sebenarnya adalah perenang yang lambat dan cenderung menyendiri, tetapi mereka bisa berkumpul dalam jumlah besar jika terdapat konsentrasi makanan. Hiu koboi ternyata memiliki karakter agresif dan oportunis dalam memburu bangsanya. Kisah ini bermula dari kapal USS Indianapolis, sebuah kapal penjelajah berat yang dimiliki Amerika Serikat dan diluncurkan tahun 1931. Kapal ini sebenarnya sudah beberapa kali dioperasikan selama Perang Dunia II berlangsung. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, kapal USS Indianapolis dengan Kapten Charles McVeigh diberi tugas agar melaksanakan sebuah misi sangat rahasia yang bahkan tidak diberitahukan terlebih dahulu kepadanya. USS Indianapolis meninggalkan San Francisco pada tanggal 16 Juli 1945 dalam sebuah pelayaran berkecepatan tinggi menuju pangkalan udara Amerika di Pulau Tinian ke Pulauan Mariana. Mengingat misi yang diembannya, kapal USS Indianapolis tidak dikawal oleh kapal perusak sebagaimana lazimnya prosedur pelayaran pada masa perang. Ternyata, muatan khusus dan rahasia yang harus dibawa oleh kapal USS Indianapolis adalah komponen bom atom yang kelak akan digunakan Amerika untuk mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah menyelesaikan misinya mengantar komponen bom atom ke Pulau Tinian, USS Indianapolis berlayar menuju Guam dan selanjutnya tanggal 28 Juli 1945 berangkat menuju ke Filipina. Malangnya, tanggal 30 Juli 1945, kapal mereka terdeteksi oleh kapal selam Jepang di bawah pimpinan Mochitsura Hashimoto. Hashimoto langsung memerintahkan anak buahnya meluncurkan torpedo ke arah kapal musuh. Kedua buah torpedo yang dilepaskan menyebabkan kerusakan fatal terhadap kapal USS Indianapolis. Pukul 00.15 waktu setempat, kedua torpedo menghantam kapal yang tak terlindungi. Tak pelak lagi, kapal tenggelam di tengah laut lepas dalam waktu 12 menit. Tiga ratus orang awak kapal terperangkap dan tewas bersama tenggelamnya kapal ini. Sekitar 900 orang awak termasuk Kapten McVey menyelamatkan diri dan meloncat ke laut. Bagi awak yang selamat dari tenggelamnya kapal, ternyata ini barulah merupakan awal dari malapetaka yang sesungguhnya, yaitu peristiwa horor empat hari di tengah laut. Dengan jumlah para penyelamat dan pelampung yang terbatas, di mana sebagian awak mengalami luka akibat ledakan kapal, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Mereka kemudian terombang ambing di lautan lepas, mengharapkan bantuan akan segera datang. Tetapi ternyata pesan yang dikirimkan sebelum kapal tenggelam tidak pernah direspon serius sesuai prosedur, karena seperti nama pesan mengira ini adalah perangkap musuh. Sementara di laut, awak kapal yang selamat menerima sambutan penghuni laut yang tidak diduga, yaitu ikan hiu yang tertarik oleh karena ledakan dan darah korban kapal. Hiu-hiu ini pada awalnya menyerang awak yang terluka. Mereka terus mengikuti dan mengelilingi awak kapal yang tidak memiliki pertahanan untuk keluar dari permukaan air laut. Para awak yang terluka jadi korban serangan mula-mula. Selanjutnya kondisi awak yang semakin kelelahan, lapar, kedinginan, dehidrasi dan depresi menjadikan mereka menjadi mangsa empuk bagi ratusan hiu koboi yang semakin banyak jumlahnya. Awak kapal mencoba bertahan dengan berkelompok untuk menghadapi serangan hiu yang kadang tidak diduga-duga. Pada sangat malam hari, hiu menjadi lebih agresif dan korban yang jatuh lebih banyak jumlahnya. Terima kasih telah menonton! Akhirnya hanya tinggal kepasrahan dan keputus asaan melingkupi semua survivor yang sudah kehabisan tenaga dan semangat diantara maut yang salah siap menjemput di sekeliling mereka. Selain menghadapi hiu pemangsa, awak kapal USS Indianapolis harus berjuang hidup mati melawan kelaparan, dehydrasi, hipotermia terutama di malam hari, keracunan air laut, mengalami halusinasi sehingga bisa menyerang sesama rekannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!